Pedanggut Lesti Kejora berharap tahun 2024 mendatang bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Istri Rizky Bilar menyampaikan hal tersebut di akun Instagramnya. Lesti Kejora dan Rizky Bilar diketahui menggelar doa bersama saat merayakan tahun baru 2024. Dalam acara tersebut, istri Rizky Bilar ini mengundang beberapa temannya untuk menghabiskan akhir tahun bersama-sama. Lesti Kejora bahkan menyempatkan diri untuk mengabadikan momen kebersamaan mereka dan membagikannya di media sosial. Tak lupa, ibu satu anak ini juga mengungkapkan harapannya di tahun 2024. Dia berharap bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Masya Allah tabarakalah, di malam penutupan tahun 2023. Semoga kita semua sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya amin. Emoji hati putih, tulis Lesti Kejora di Instagram, dikutip Senin, 1 Januari 2022. Selain itu, Lesti juga mengucapkan rasa terima kasihnya pada beberapa temannya. Terima kasih untuk umbi underscore pipik subtial buguri official underscore habibrif kaladrus atas doa bersamanya, lanjutnya. Unggahan tersebut pun lantas mendapatkan sorotan publik. Beragam komentar netizen memenuhi kolom komentar postingan Lesti Kejora. Doa terbaik uleslar family. Sukses fitahun 2024 ya, sehat dua dan punya baby lagi, kata salah seorang netizen. Masya Allah semoga kita semuanya sehat selalu amin ya rabbal alamin, sambung lainnya. Istri Rizky Bilar, Lesti Kejora mengaku sempat keguguran 3 bulan lalu, di mana usia kandungan baru 4 minggu. Kabar pilu datang dari pasangan pedangdut Lesti Kejora dan aktor Rizky Bilar. Istri Rizky Bilar, Lesti Kejora mengaku sempat keguguran 3 bulan lalu, di mana usia kandungan baru 4 minggu. Kabar pilu datang dari pasangan pedangdut Lesti Kejora dan aktor Rizky Bilar. Di unggahan itu, Bilar menyebut bahwa istrinya sempat hamil anak kedua. Lesti sebenarnya sekitar 4 bulan lalu udah pernah hamil lagi, ujarnya. Itu bener Les? Tanya Irfan Hakim. Ya Alhamdulillah, 3 bulan lalu kali KA, ujar Lesti membenarkan ucapan suaminya. Saat itu kandungan Lesti sudah berjalan 4 minggu. Namun, takdir berkata lain, Lesti disebut mengalami keguguran. Meski sedih, Bilar dan Lesti mencoba ikhlas. Mereka yakin Tuhan akan mengganti dengan rencana yang lebih baik lagi. Beberapa bulan lalu, usia kandungan 3-4 minggu, tapi kadarulah. Allah belum mengizinkan untuk kita punya anak lagi, insya Allah diganti yang lebih baik, ujar Bilar. Mengetahui hal itu, netizen langsung menulis beragam komentar. Mereka berharap agar Lesti dan Bilar dikaruniai momongan lagi. Semoga ke Leslar cepat DPT momongan lagi. Selamat buat Abang Liter, tulis salah seorang netizen. Semoga dikasih bayi lagi ateh Lesti Amin, imbuh lainnya. Semoga secepatnya DPT momongan lagi di timpal yang lain selain itu. Lesti Kejora merayakan pergantian tahun 2023 ke 2024 dengan berbeda. Lesti mengadakan kajian bersama Umi Tipik dan rekan-rekannya. Umi Tipik juga menganggap malam itu menjadi penuh berkah. Seluruh masyarakat.